selamat menikmati Semua komponen pakan mulai dari limbah, ikan laut, limbah udang dan kepiting laut, dedak padi, limbah jagung, limbah keong emas, limbah rumput laut, limbah air ikan laut, dan limbah air udang laut, limbah air kelapa, hasil bioteknologi dari hasil olahan atadokoko dan biomasa fitoplankton laut telah disiapkan melalui beberapa tahapan preparasi Limbah ikan laut, limbah udang dan limbah kepiting laut, limbah dedak padi, limbah rumput laut, limbah jagung, dan limbah keong emas telah melalui proses penyortiran Pengeringan, penghilingan, dan penghalusan Khusus untuk limbah keong emas tidak dilakukan tahapan pengeringan Tetapi melalui proses penghalusan dengan blender dan pencampuran dengan komponen lainnya sampai dihasilkan adonan yang siap untuk dibuat pakan pelet Pembuatan pakan pelet ikan nila dan ikan lili organik kualitas ekspor diusahakan mendekati komposisi pakan ikan lili organik ekspor yang ditemukan pada hasil penelitian Kuber Paten tahun 2017 Hasil penentuan dan penimbangan komposisi komponen pakan ikan lili organik bermutu ekspor yang digunakan pada penelitian ini disajikan dalam tabel 1 Kandungan gizi pakan ikan lili organik bermutu ekspor yang dihasilkan memiliki komponen protein yang tinggi yaitu 51% dan karbohidrat total 24% yang disajikan dalam tabel 2 Kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan penelitian Miranti dan Putra 2019 yang membuat pakan ikan dari limbah kepala dan tulang ikan tamban dengan kadar protein 40,68 Lebih kurang 0,42% Sekian resuma jurnal dari saya apabila ada kekurangan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh